Tiga hari lagi, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di desa Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat memasuki bulan kedua penyelidikan. Namun hingga kini pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa dalang dibalik kasus pembunuhan susah di situ. Pihak kepolisian juga masih mencari tahu apakah motif pembunuhan ibu dan anak itu ada hubungannya dengan yayasan yang juga sempat dikelola keduanya. Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu menjadi korban pembunuhan dan ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alphard di rumahnya pada Rabu 18 Agustus lalu. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak itu kemudian berdampak terhadap yayasan milik Yosef, suami dan ayah dari korban. Dilansir Tribun Jabar.id, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef mengatakan sejak adanya kasus ini, yayasan milik keluarga itu mengalami hambatan. Hal ini diungkap Rohman saat dihubungi pada Kamis 14 Oktober kemarin. Menurutnya, yayasan bernama Bina Prestasi Nasional ini mengalami kendala terutama saat akan melakukan persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM. Rohman menyebut PTM belum bisa dilakukan lantaran pengurus juga ikut diperiksa terkait kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Mengenai hal itu, Rohman juga mengungkapkan bahwa keluarga korban menyebut yayasan Bina Prestasi Nasional tidak memiliki kaitan apapun dengan kasus ini. Sehingga jika kasus ini terus berlarut dalam ketidakpastian, maka PTM di yayasan milik Yosef pun bakal terus semolor. Rohman juga menjelaskan bahwa Yosef pun berharap pelaku perampasan nyawa istri dan anaknya itu dapat segera terungkap dalam waktu dekat ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Yayasan Bina Prestasi Nasional kini terbengkalai pasca kasus pembunuhan pada 18 Agustus 2021 lalu. Pada tahun pada Kamis 14 Oktober kemarin, yayasan yang berada di Desa Cijengkol, Kejamatan Serang Panjang itu sama sekali tidak ada aktivitas. Tidak ada proses belajar-mengajar di sekolah secara langsung. Bahkan terlihat gerbang yayasan tersebut masih digembok dan ruang kelas pun tertutup rapat. Bukan hanya itu, rumput-rumput liar juga terlihat tumbuh menculang seperti tidak terawat. Semoga dukungan dari semua seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap. Dan terima kasih kepada APOLI yang telah begitu intensif, Memperhatikan dari mulai awal sampai hari ini mungkin mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh semua pihak berjalan lancar. Dan kami percayalah kepada pihak kepolisian 100 ribu persen. Saya percaya mudah-mudahan ini cepat terungkap. Demikian kabar dalam Hot Topic. Kali ini nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.